Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Mr. M Morsha Oke, apa kabar teman-teman semuanya Yang berada di Indonesia Terutama yang di Aceh Jadi, teman-teman pada sore hari ini Karena saya gabut ya Saya ingin mengajak teman-teman Ingin melihat kampus UIN Araniri Jadi, sore hari ini kita akan mutar-mutar Di seputaran kampus UIN Araniri Oke, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana kesannya Tetap di channel Mr. M Morsha Oke, teman-teman Jadi, kita ini sudah berada di Jalan Rukoh Ya, Jalan Lingkar UIN Nah, jadi ini kita sudah berada di Pasar Rukoh ya Di Jalan Rukoh Menuju ke kampus UIN Araniri Nah, di Pasar Rukoh ini Memang lumayan padat Warga Yang berbelanja Apalagi ini sayangnya pergi ketika Sorry ya Banyak ibu-ibu ataupun mahasiswa Yang berbelanja di Pasar Rukoh Tersebut, teman-teman Nah, ini dia suasana di Jalan Lingkar Rukoh ini ya teman-teman Kelihatan Mahasiswa Mahasiswi Dan juga Warga Masyarakat yang berada di sekitarnya Apalagi ini Menjelang waktu Sorry teman-teman Jadi, banyak Mahasiswa-mahasiswi Yang Pulang ya Karena sudah Selesai kuliahnya Teman-teman Jadi, mungkin Bagi Sebagian Masyarakat Aceh Sudah tidak asing lagi Dengan Kampus yang Satu ini ya Teman-teman Yaitu Kampus Uin Araniri Nah, ini dia Kampus Uin Araniri Teman-teman Ini Bangunan Baru ya Yang Baru saja Didirikan Tahun Lalu Kalau tidak Salah Karena Waktu saya Beberapa tahun Yang lalu Di situ Belum ada Bangunan Bangunan Ini Teman-teman Dan sekarang Sudah kelihatan Perkembangannya Sangat 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 Jauh Dibandingkan Tahun-tahun Yang lalu Sudah banyak Berdiri Gedung-gedung Baru Nah, oke Teman-teman Jadi kita ini Mau Memasuki Garbang Uin Araniri Teman-teman Nah, ini dia Kampus Uin Araniri Kampus Uin Araniri Ini adalah Salah satu Kampus Pergeruan Tinggi Negeri Yang berada Di Kota Banda Aceh Nah, ini kita sudah Memasuki Komplek Uin Araniri Teman-teman Nah, di Sebelah Saya ini Ada Fakultas Tarbiah Gedung B Dan kita Akan Melihat Fakultas Fakultas Lainnya Yang berada Di Komplek Uin Araniri Ini Teman-teman Nah, dan Di sebelah Kiri Kita itu Ada Gedung Rektorat Rektor Di situ Kantornya Nah Oke, kita Mutar Bundaran Dan kita Akan Melihat Ke 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 Mana Ini ya Oke, kita Menuju ke Lapangan Utama Uin Araniri Jadi Ini Kenapa Sepi Karena Sudah Waktunya Pulang Teman-teman Sudah Sorry Ya Makanya Tidak Kelihatan Lagi Mahasiswa Yang 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 Berada Disini Tapi Di Lapangan Ini Masih Banyak Mahasiswanya Karena Mereka Sedang Berolahraga Ataupun Hanya Sedang Bersantai Ada Juga Yang Lagi Belajar Di Lapangan Terbuka Ini Nah Inilah Dia Lapangan Uin Araniri Stadion Mini Uin Jadi Disitu Banyak Mahasiswa Yang Melakukan Kegiatannya Masing-masing Ya Oke Teman Jadi Gini Kita Motor Lagi Ketempat Lain Melihat Fakultas Fakultas Yang Berada Di Komplek Uin Ini Oke Oke Sekarang Kita Mau Ke Kemana Ini Ke Oke Kita Belok Kiri Saja Teman Teman Ini Gedung Apa Ya Teman Tadi Saya Lupa Bacanya Nah Itu Kelihatan Mahasiswi Yang Pulang Ya Jadi Di Komplek Ini Sangat Luas Ya Kita Mungkin Tidak Habis Untuk Pertar Pada Hari Ini Itu Fakultas Apa Juga Saya Juga Tidak Sempat Membacanya Teman 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 Yang Pastinya Disini Banyak Fakultas Fakultas Yang Yang Apa Ya Fakultas Yang Bagus Bagus Ya Dan Ini Adalah Perpustakaan Uin Teman Ini Tidak Malaysia Dari Negara Tetangga Kita Teman Tidak Hanya Warga Aceh Yang Kuliah Di Kampus Uin Ini Teman Nah Itu Dia Gedung Auditorium Auditorium Ya Aula Misalnya Kalau ada Kegiatan Kegiatan Disitulah Nanti Akan Diadakannya Seperti Wisuda Ataupun Kegiatan Kegiatan Dain Oke Teman Mungkin Cukup Sekian Jadi Nanti Depan-depan Kita Jalan-jalan Lagi Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Uit Tidak Wabarakatuh Bu Sampai Bu 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 Byz farmers